Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita semuanya Dan pada pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan Sebelumnya mari kita siapkan hati untuk berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini hati kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru Yang Tuhan Yesus karuniakan bagi kami dan kami akan jalani sepanjang hari ini Sebelumnya Tuhan berkati firmanmu, urapi menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan Yang tertulis dalam Markus pasal pertama ayat 35-39 Markus pasal yang pertama ayat 35-39 Demikian bunyi firman Tuhan Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia Waktu menemukan dia mereka berkata Semua orang mencari engkau Jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain Ke kota-kota yang berdekatan Supaya di sana juga aku memberitakan injil Karena untuk itu aku telah datang Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea Dan memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat mereka Dan mengusir setan-setan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Dari pembacaan dan apa yang kita dengarkan Dari firman Tuhan pagi hari ini Kita akan berbicara Kekuatan dari tempat sunyi Kekuatan dari tempat sunyi Kita percaya ada kekuatan dari tempat sunyi Sunyi artinya tidak ada bunyi atau suara apapun Itu artinya sunyi Tidak ada bunyi atau suara apapun Sunyi itu artinya juga berbicara tentang hening Senyap, kosong, tidak ada orang Lengang atau sepi Jadi pada saat di Alkitab ini kita baca tadi Firman Tuhan katakan apa yang dilakukan Yesus dikatakan dalam ayat 35 Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Artinya matahari belum terbit Belum ada terang pada saat itu Masih gelap dikatakan Pagi-pagi benar Apa yang dilakukan Yesus pagi-pagi benar Waktu matahari belum terbit Dikatakan ia telah bangun Dan dikatakan ia pergi keluar Yesus pergi keluar untuk apa Dikatakan dia untuk mencari tempat yang sunyi Dia pergi keluar Ngapain dia di tempat yang sunyi Dikatakan di sana Dia berdoa di sana Dan ini penting bagi kita Apa yang kita lakukan Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Waktu kita mulai bangun dari tidur kita Apa yang kita lakukan Apa yang kita perbuat Apa yang kita cari Yesus pada saat itu Dia mencari tempat yang sunyi Apa yang dilakukan Yesus di tempat yang sunyi Dia berdoa di sana Dan mari kita belajar dari Tuhan Yesus Dia adalah contoh dan teladan bagi kita Untuk memulai kehidupannya Setelah kita bangun dikatakan Dia pergi menyendiri ke tempat yang sunyi Untuk apa berdoa Kata berdoa di sini tentunya Bersekutu dengan Tuhan Berbicara Bercakap-cakap dengan Tuhan Mengungkapkan isi hati kita Mengungkapkan perasaan kita Kerinduan keinginan kita Melalui doa kepada Tuhan Mengungkapkan ucapan syukur kita Mengungkapkan terima kasih kita Buat hari yang baru Yang Tuhan Yesus berikan kepada kita Dan pada saat itu dikatakan Yesus berdoa Mari kita belajar untuk berdoa Dalam memulai hari kita Dan pada saat Yesus berdoa Apa yang terjadi dikatakan Tetapi pada saat itu Simon dan kawan-kawannya Menyusul dia Menyusul dia Kenapa Simon dan kawan-kawannya Menyusul Yesus Karena pada saat itu Semua orang telah mencari Yesus Orang-orang yang mencari Yesus Tentunya bertanya Kepada Simon dan kawan-kawannya Dan Simon dan kawan-kawannya pun Menyusul mereka yang mencari Yesus Yaitu mencari Yesus juga Dan setelah menemukan dia Menemukan Yesus Tentunya Yesus sedang berdoa Pada saat itu Atau Yesus sudah berdoa Selesai berdoa pada saat itu Dan setelah mereka bertemu dengan Yesus Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka Marilah kita pergi ke tempat yang lain Ke kota-kota yang berdekatan Supaya di sana Aku memberitakan Injil Karena untuk itu Aku telah datang Jadi melalui doa Yesus tahu apa yang Tuhan inginkan Apa yang Tuhan mau Untuk dia lakukan dalam kehidupannya Tentunya dalam doa juga Kita akan tahu Kita juga akan mengetahui Apa yang Tuhan ingin Apa yang Tuhan kehendaki Untuk kita lakukan Dalam kehidupan kita Tentunya salah satunya Yang Tuhan mau adalah Kita libatkan Tuhan Kita serahkan segala sesuatunya Kepada Tuhan Yesus Sebelum kita melakukan aktivitas Kegiatan kita sepanjang hari itu Dikatakan dalam E39 juga Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea Dan memberitakan Indil Dalam rumah-rumah ibadat mereka Dan mengusir setan-setan Jadi sebelum Yesus Melakukan aktivitasnya Kehendak Tuhan dalam kehidupannya Yang akan dia jalankan Dikatakan di sana Ia lebih dahulu Berdoa kepada Tuhan Dan ketika kita lihat di sana Di sanalah rahasia Kekuatan Rahasia keberhasilan Daripada Yesus Untuk menjalani sepanjang hari ini Jadi sepanjang hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari Yang kami kasihi Dalam nama Tuhan Yesus Kekuatan kita Untuk menjalani hari ini Kesuksesan kita Keberhasilan kita Untuk menjalani hari ini Ditentukan oleh Apa yang kita mulai Dalam memulai hari ini Dalam waktu kita bangun Pagi-pagi Apa yang kita cari lebih dahulu Yesus mau dan rindu Supaya kita mencari Dia lebih dahulu Melalui apa? Melalui doa kita Datang kepada Tuhan Karena apa? Di sanalah Letak kekuatan kita Mari kita sama seperti Yesus Pergi ke tempat yang sunyi Tanpa diketahui orang lain Tanpa dilihat orang lain Hanya kita dan Tuhan yang tahu Dan kita sedang berdoa Pada saat itu Dan di dalam doalah Letak kekuatan kita Untuk menjalani hari itu Kita percaya Ketika kita berdoa Tuhan kita Tuhan yang hidup Dia mendengarkan doa Dan permohonan kita Dan ketika kita berdoa Itu artinya Kita mengandalkan Tuhan Ketika kita berdoa Artinya kita tidak menjalani Hari itu sendirian Ketika kita berdoa Artinya Tuhan ada di depan kita Dia menyertai kita Dia siap menolong kita Dia siap membimbing kita Dia siap menuntun hidup kita Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang kami kasihi Dalam Tuhan Yesus Pagi hari ini Ketika kita bangun Mari kita belajar Untuk mencari Tuhan dulu Kita berdoa dulu Untuk menyerahkan apa Mencari kehendak Tuhan Melalui doa Dan permohonan kita Kepada Tuhan Kita percaya Melalui doa Ada kuasa Tuhan Ada penyertaan Tuhan Ada perlindungan Tuhan Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Yang kami kasihi Dalam Tuhan Yesus Pagi hari ini Mari doakan keluarga kita Mari doakan Aktifitas kegiatan kita Usaha pekerjaan kita Berdoakan sekolah Studi kita Doakan apapun Yang ada dalam keinginan Dan rencana kita Untuk sepanjang hari ini Serahkan kepada Tuhan Dan kita percaya Di dalam doa Letak kekuatan kita Dan kita akan lihat Hal-hal yang besar Hal-hal yang luar biasa Hal-hal yang dasyat Mujijat demi mujijat Tuhan akan kerjakan Dalam kehidupan rumah tangga kita Dalam usaha pekerjaan kita Dalam studi kita Dalam aktivitas kegiatan kita Sepanjang hari ini Harapan kami Doa kami Tuhan Yesus Menyatakan kuasanya Dalam kehidupan kita Sepanjang hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Kami sudah mendengar firmanmu Berkati firmanmu Sehingga firmanmu Bukan hanya disampaikan Dan didengarkan Tapi kami lakukan Dalam kehidupan kami Dan kami akan lihat Nama Tuhan dimuliakan Nama Tuhan ditinggikan Melalui kehidupan kami Tuhan Yesus Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Dalam rumah tangga Dalam keluarga Usaha pekerjaan Dalam studi aktivitas Kegiatan kami Sepanjang hari ini Lindungi kami Tuhan Sertai kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa saat ini Buat bangsa Negara kami Indonesia Berkati bangsa ini Negeri ini Untuk mengatasi Setiap pergumulan Persoalan yang ada Melalui pemimpin yang ada Presiden wakil Presiden menteri Semua pemerintahan yang ada Di pusat maupun di daerah Semuanya Tuhan Memberikan yang terbaik Buat rakyat yang mereka pimpin Dalam mengatasi Pergumulan akibat Pandemi ini Tuhan Di dalam sosial Ekonomi Politik Semua Tuhan Keamanan boleh tetap Terjaga Tuhan Dengan pertolongan Tuhan Pelindungan Tuhan Kami rindu Nama Tuhan Ditinggikan di tengah Bangsa ini Biarlah setiap orang Melihat kuasa Tuhan Dan mencari Tuhan Dan kami Tuhan Melihat keselamatan Dari Tuhan Untuk bangsa ini Berkati umat Tuhan Yang digembalakan oleh Bapak Pendidik Tali Amin Sepanjang hari ini Apapun aktivitas kegiatan kami Yang mendengarkan Renungan pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau bersama dengan kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton